Halo Rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian Yang belum bergabung, jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share dan juga subscribe Rekan peternak semua, dalam peternak, anak ayam atau DOC yang dipelihara di kandang bok biasanya diperlakukan secara khusus Tujuannya agar ayam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal Dalam pemeliharaan di kandang bok ini, biasanya kandang akan dilengkapi dengan lampu Pemberian lampu kadang ini merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh peternak Umumnya peternak mengetahui hal tersebut Namun, sayangnya banyak pula yang ternyata tidak paham benar tujuan dari pemberian lampu kandang tersebut Tidak sedikit peternak yang beranggapan bahwa pemberian lampu ini bertujuan untuk menghangatkan ayam saja Ya, tidak sepenuhnya salah Tetapi ada yang dilupakan dari anggapan tersebut Pemberian lampu kandang untuk anak ayam sebenarnya bukan hanya untuk penghangat Ada fungsi lain yang tak kalah penting dari hal tersebut Sayangnya, fungsi ini justru diabaikan oleh banyak peternak rumahan Pemberian lampu hanya difokuskan untuk menghangatkan kandang Padahal kalau untuk penghangat saja sebenarnya lampu kurang begitu ideal Karena sebenarnya lampu memiliki fungsi yang lebih penting dari hanya sekedar untuk pemanas atau penghangat kandang box Nah, rekan bentar semua Pemberian lampu kandang di UC bertujuan agar ayam bisa makan dan minum lebih lama Hal tersebut bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan mengejar bobot ayam Namun begitu, karena difungsikan hanya sebagai penghangat Pemilihan lampu kandang ini justru melupakan fungsi tersebut Penggunaan lampu jadi asal-asalan dan mengabaikan fungsi untuk memacu pertumbuhan anak ayam yang kita pelihara Penggunaan lampu kandang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memacu pertumbuhan ayam Sekaligus untuk fungsi penghangat Kalau untuk penghangat, kita bisa memilih dan menggunakan lampu apapun Namun, untuk memacu pertumbuhan ayam Maka kita harus menggunakan lampu yang benar-benar tepat Sebaiknya kita menggunakan lampu yang benar-benar terang Bisa merata sampai sudut-sudut kandang Bukan hanya itu Kita juga sebaiknya menggunakan lampu yang sesuai untuk memacu pertumbuhan Sebagai contoh Untuk memacu pertumbuhan ayam Kita bisa memilih lampu dengan warna gelombang biru-hijau Yang mampu menstimulasi pertumbuhan berat badan ayam Lebih baik daripada kita menggunakan lampu yang warna orange-merah Nah, rekan-rekan semua Praktik terbaik untuk hasil maksimal Sebaiknya hindari penggunaan lampu yang redup, yang tidak merata Ingat Tujuan utama lampu adalah Untuk memacu pertumbuhan Bukan hanya sebagai penghangat atau penerang saja Oke, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya Sampai bertemu pada video selanjutnya